yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama budesain bang kemana ya bang udah lama gak upload bang udah 3 tahun gak upload bang kemana ya bang sedih banget bang gak ada mode free lagi bang dari channel budesain aduh gimana gimana ya gisya ya pokoknya kalian tunggu aja lah pasti ada ya gisya walaupun ya agak lama siti kan janjiku sih pengennya seminggu sekali ya cuman apadah ya gitu kadang ekspertasi tidak sesuai dengan realita kita ya gisya oke lah kita langsung review aja modnya ya oke kali ini saya mau nge-share ini ya apa mod umplung herek ganjika yang berri cuman agak terlalu tua juga sih ya terlalu tua dan agak ngotak gitu anjoy kan yeah ini umplungnya udah sama apa enggak ya tapi sama aja sih kayak dulu umplungnya lo gak tau ubah-ubah apanya gitu guys ya memang kotak banget kotak-kotak ini sepiannya masih pake spion canter ya kayak sumber apa sih umplung yang terakhir tuh yang biru tuh guys yang pake bumper jet boost tuh ya pokoknya kayak gitulah ini kita special herekan aja guys ya cold diesel 3,9 liter belum turbo ini guys masih NA disini saya masih pake ini ya kita pake bluestack aduh agak ngelag kan tuh kita masih pake bluestack bawaan yang dulu gitu tapi udah terupdate busitnya cuman gak support 60 fps guys jadi mesti ngelag tuh jadi harap dia maklumnya oke kita langsung review aja modnya untuk base headnya ini dari buddhisan partnya itu dari rwz sama rohit ya ini untuk liperi liperi pulosan doang bang bang itu kanalnya kok hitam ke bagian belakangnya bang nah ini udah udah tak benerin di awo ya jadi pas kalian download ntar untuk samping kanal belakangnya ini 4 atau 5 baris gitu pokoknya udah tak cerahin lah udah biar gak gelap gitu cuman tak liat gelap tuh di depan sini doang guys tuh tuh keliatan hitam kan apalagi sebelah sini sama aja sih kanan kiri oke langsung kita review ACC nya ya aksesorisnya bang tringlesnya yang gede-gede bang gak tau juga kesini tringlesnya sampai 600an guys ya masih kuat sih agak patah-patah sih tigis tadi ini udah tak ceperin lagi ya tuh lebih agak cepet lah walaupun masih rongga-rongga nih soalnya ini gak pake selabor depan ya ininya memotong seperti ini tuh ada potongannya bang tekstur bannya gak diganti bang 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 pokoknya ntar tunggu aja guys ya untuk pembaruannya aku pengen sih ngecilin tringlenya ini ya ukurannya tuh biar lebih kecil gitu biar lebih biar hemat hemat lingkungan saidnya biar hemat lingkungan nih guys ya untuk depannya kayak gini B4 nya standar cuman ada tambahan lips gitu tuh biar umplung tua ini makin boys nah untuk penempatan platnya tuh ada di pojok kanan disini masih ada emblem cold diesel ada logo mitsubishi ada tulisan mitsubishi pokoknya kayak gini ya guys ya lampunya masih standar untuk lampu standnya itu pake mica bening cuman lampunya nyalanya warna warna kuning gitu biar tidak ditilang isnya untuk atasnya ini pake rakabin tumpuk 2 belakang headnya ini kosongan nah ini pengamannya pake pengaman herex cuman belakangnya itu pake selebur bulet ya bukan pake cikrakan gitu dan dop ini udah pake dop cepuk tuh dop cepuk depan belakang ada tanki pangkornya udah pake yang tebel tuh stop lampnya pake stop lamp merah putih untuk memperingati kemerdekaan ya merah putih emang adanya stop lamp itu guys nah ini bannernya udah ada tulisan kere keregnesia ini ini memang tak pisah-pisah aja nih biar agak keren nah disini ada gambar umplung tuh siapa juga nih yang gambar yang keren banget yang gambar emang untuk platnya kayak gini disini ada akriliknya juga tuh jadi ada kepet akriliknya dibawahnya nah mungkin kayak gitu ya guys ya kayak seperti biasanya lah ini udah ada lampu lampu sudut ya kita langsung review animasi sama interiornya bang kok daleman apa namanya daleman umplung-umpus galet gak dilepas-lepas bang jadi soalnya ini dalemannya mbois banget tuh wih ada lampu-lampunya gitu jadi sayang banget kalau kita lepas ini kuncinya masih tuh masih goyang-goyang ya pokoknya masih boinan legisnya kita ditemenin sama siapa ini siapa ya lupa lagi namanya ya itu legis ya yang tau kalian komen di kolom komentar aja nah ini untuk lampu hajatnya kayak gitu untuk animasi satu itu untuk bang window chrome-nya kok gak dihapus-hapus bang bang gak dihapus bang yaudah nikmatinnya legisnya keren juga nih kalau pakai window chrome tuh apalagi sekarang chrome-nya itu lebih lebih tajam gitu nge-croom-nya tuh lebih mantep banget aduh nge-lag guys aduh pisih kentangku ini sedang ngebul sekarang untuk anim 2 itu untuk ngilangin terpal ya anim 2 tuh jadi biar bisa kosongan kayak gini tuh biar langsung kosongan gak usah dilepas delivery gitu itu untuk animnya ya anim 2 itu untuk ngilangin terpal ada kotak sama segitiga bang terpal kotaknya update bang jangan kebuka kayak gitu udah tak update nih terpal kotaknya ntar kalian bisa cobain delivery aja lah anim 3 itu tuh ngilangin muatan ini anim pintu tuh anim pintu untuk buka pintu kanan sama pintu bak belakang bang suspensinya kok mod pri belum ada yang reel depan bang gimana ya reel depan itu guys nyettingnya susah pertama itu ya nyettingnya susah yang kedua pasti ada bugnya gitu gak gak bakal mulus gak bakal mulus rahayu gitu ya cuman di tampilan sih emang bagus karena aku belum bisa nyettingnya karena belum bisa nyetting pokoknya gitulah jadi kadang suka belok sendirilah kadang suka gerjet gerjet di depannya kadang gak bisa belok jadi mendingan suspensi reel belakang aja dululah untuk mod pri ini karena tak coba-coba di mod sil juga udah-udah enak sebenarnya untuk olengnya itu cuman masih kadang belok sendiri sama susah beloknya gitu kalau kecepatan tinggi kita nikung itu kadang agak susah guys harus dibarengnya sama rem ya mungkin kayak gitu lah ya guys ya kita langsung jalan aja nih untuk interiornya kayak gini khas umplung banget sih ini udah lama banget gak pake umplung kayak berangkat ini mohon maaf ya kalau agak agak ngelak-ngelakis ntar settingannya tak benerin dulu udah-bener belum ya settingannya oh udah bener-bener untuk olengnya kayak gini bisa kalian lihat ya ntar semoga gak ngelakisnya tuh untuk suspensinya kayak gini udah ngelakis gak gua agak ngelak ini aku di emulator ya kalau di hp udah tanyobain udah enak kok suspensinya kalau di hp kalau di emulator itu agak ngebantingnya langsung gitu nah auto suspensinya udah enak kok walaupun belum reel depan oh iya udah ada bendera merah putih oh iya bener udah update ya kalian udah update belum busitnya nih bang saya gak update bang update makin berat soalnya bang oke kita iklan sejenak ya disini ada krokodil ada apalah apalah ini panjang juga sih iklannya kita udah berapa menit sekarang mungkin kita akhiri di habis iklan ini kisnya lama banget iklannya gak tau nih untuk mod berikutnya kalian komen di kolom komentar aja lah soalnya di di komentar youtube tuh gak ada ini ya gak ada ngefilter gitu misalnya komen banyaknya yang mana gitu biar kita lihat kok ini komennya banyak tentang kenter ini kenter itu gak bisa dipilter guys aduh fisiku udah mau meledak guys mungkin ada pesan-pesan terakhir kah untuk modder kita tercinta ini guys kita udah nyampe di tabanan ya pokoknya kalian coba sendiri ya di emulator agak susah oleh emang tapi udah enggak empuk suspen enggak empuk remnya enggak terlalu pakem karena ini limbum tua ya truk tua jadi untuk remnya enggak terlalu pakem dan agak agak meyang-meyang dikit kalau belok oke mungkin sekian aja untuk share mohon besit kali ini terima kasih yang telah menonton jangan lupa like komen subscribe bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye awas ditabrak di momen momen itap